Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Tabalong telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2021 untuk dijadikan peraturan daerah. Pengesahan Raperda APBD tahun 2021 dilaksanakan pada paripurna DPRD Tabalong ke-24 masa sidang ke-3 tahun 2020 di Ruang Rapat pada 17 November 2020. Pada APBD tahun 2021 disampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1.258.000.000 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp207.000.000 ditambah dengan pendapatan transfer sebesar Rp1.041.000.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9.100.000.000. Sementara untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.411.000.000.000, hal tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa untuk APBD tahun anggaran 2021 harus mengacu pada struktur APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Ada pun struktur belanja pada APBD tahun anggaran 2021 terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Meski terdapat defisit anggaran antara pendapatan dan belanja daerah, namun penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp153 miliar.